Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar membuat peci mosaik motif 5 dengan size untuk anak-anak usia 4-6 tahun peci ini juga bisa kamu resize menjadi ukuran yang lainnya sehingga nanti bisa dikenakan oleh siapapun nah bagaimana cara pembuatannya dan mengukurnya mari simak video ini sampai habis jangan lupa klik subscribe, like dan komen videonya jika ada bagian-bagian yang tidak kamu mengerti untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih benang utama yang saya gunakan adalah polikilap kamu bisa ganti dengan benang lainnya yang memiliki ply D27 siapkanlah 2 warna karena 1 warna ini untuk basic peci nya bagian atas dan motif warna yang kedua nanti akan menjadi background dari motifnya hakpennya kamu bisa pakai nomor 3 untuk hasil yang lebih rapat seperti ini atau kamu pakai hakpen nomor 4 untuk hasil yang sedang gak terlalu kencang ya kemudian gunting jarum sulam dan meteran alternatif benang-benang yang lainnya itu bisa mengubah banyak crown maupun ukurannya nah jadi lebih baik nanti kita diskusikan ya keliling atau lingkar kepala kamu ukur seperti pada nomor 1 sedangkan tinggi peci nya tinggi crown nya kamu ukur seperti pada nomor 2 ini adalah tabel untuk ukuran size-size nya sedangkan yang ini adalah foto diagram motif yang akan kita gunakan untuk part A nya saya sudah bikin jadi ya seperti ini saya berhenti di round 8 dengan jumlah stitch 120 stitch nah kalau teman-teman belum bisa membuat part A ini silahkan klik tulisan yang di atas ini disitu nanti kamu akan diarahkan ke video untuk pembuatan part A nya ingat kamu berhenti di round 8 dengan jumlah stitch 120 supaya bisa habis dibagi 6 karena kelipatan motif kita adalah kelipatan 6 setelah stop di round 8 kita akan masuk mengambil benang yang kedua perhatikan round akhir warna pertama adalah A1 round pertama benang kedua adalah B1 ini akan menjadi fondasi bagi motif mozaiknya nanti oke tanpa chain 1 kita langsung membuat SCB club kita isi setiap stitch dengan 1 SCB club untuk teman-teman yang belum mengerti SCB club kalian bisa lihat foto ini di pause saja dulu videonya atau kamu juga bisa untuk belajar merajut SCB club pada link video yang muncul di pojok kanan atas ya nanti diarahkan ke video itu oke silahkan dilanjutkan membuat 1 SCB club berkeliling ini sudah di akhir round B1 1 SCB club terakhir mepet banget dengan tempat slip stitch terakhir ya slip stitch yang ketiga awal itu mepet banget disitu kenapa kita bikin disana karena tadi kita gak pakai 1 CH untuk memulai SC nya di stitch yang terakhir kita lakukan pergantian warna dengan benang A lagi perhatikan caranya kamu bisa replay sendiri ya supaya durasi kita gak terlalu lama lanjut lagi benang A ini memasuki round A2 sama seperti tadi membuat 1 SCB club di setiap stitch hingga selesai 1 putaran nah teman-teman dalam merajut peci mosaic benang yang satunya yang berbeda warna itu gak diikutkan berkeliling seperti tapestry jadi ditinggal aja cuma di stitch pertama aja kita rajut karena untuk mengunci ya oke ini sudah selesai kita ganti lagi warnanya nah jadi gak kita bawa jadi kita tinggal warna yang satunya ya oke kita mulai ke pembacaan diagram ini pakai kelipatan 6 seperti yang sudah kita buat 120 stitch habis dibagi 6 posisi round A1 ada disini ini adalah B1 ya B1 yang warna biru kalau saya kemudian yang ini adalah round untuk A2 isinya masih sama 1 SCB club ini round untuk B2 nah benang B ini lambangnya yang warna hitam kalau di diagramnya ya jadi ini 1 SCB club 1 DC front loop yang lurus ke bawah ini 1 SCB club 1 SCB club 1 SCB club 1 SCB club nah daripada bingung tentang diagramnya kita langsung bikin saja ya pertama pakai benang B2 kita buat 1 SCB club dulu 1 SCB club kemudian 1 DC front loop untuk membuat DC front loopnya itu benangnya harus ke tempat yang warna benangnya sama di bawahnya ya jadi bukan pas di round bawah bikinnya sama seperti bikin DC biasa nah kemudian dilanjutkan dengan 4 SCB club untuk SCB club tempatnya di round sebelumnya kalau DC front loop itu harus round yang di bawahnya yang warna benangnya sama ya oke kita ulangi rumusnya 1 SCB club seperti di awal tadi kemudian 1 DC front loop kemudian kemudian 4 SC back loop oke SC keempat nah seperti ini pengulangan 2 kali rumus jadi di antara 2 DC front loop ini akan muncul nanti 5 SC back loop ya kita lanjutkan berkeliling sampai selesai ini sudah di bagian akhir round B2 tinggal 4 stitch lagi yang harus saya isi dengan 1 SC back loop 3 4 nah di stitch yang keempat di stitch yang terakhir kita pindah warna ya pindah warna kemudian kita lanjutkan ke round berikutnya di round berikutnya ini sudah tadi B2 kita akan ke A3 ini yang putih A3 ya 1 DC front loop lurus ke bawah 1 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop 3 kali oke untuk bimbingan lebih intensif memang sebaiknya mengikuti privat teman-teman ya atau mengikuti workshop online nya jadi lebih banyak dijelaskan nanti dan diskusinya juga lebih intens oke pertama tadi 1 DC front loop kita buat DC seperti biasa jadi mengambil front loop nya itu dicuit dari bawah kayak gitu ya oke kita buat dulu 1 SC back loop 1 SC back loop kemudian 1 DC front loop gulung dulu benang nya kait dari bawah seperti ini baru kemudian 1 DC front loop dilanjutkan dengan 3 SC back loop 2 3 nah ini untuk 1 kali rumus nya ya kita ulangi lagi kita ulangi lagi rumus nya 1 DC front loop kemudian kemudian 1 SC back loop 1 DC front loop yang disebelahnya ya 1 DC front loop 1 DC front loop 1 DC front loop kemudian kemudian 3 SC back loop nah silahkan teman-teman lanjutkan sampai nanti round A3 ini selesai 1 putaran di bagian di bagian di bagian di bagian round A3 ini akan bersisa 3 SC back loop ya buat 3 SC back loop kemudian di SC yang terakhir jangan diselesaikan sama kayak tadi kita ganti warna dulu ambil warna B lalu kita akan mulai membuat round B3 1 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop 2 SC back loop oke mulai ya 1 SC back loop kemudian 1 DC front loop gulung benangnya kait dari bawah 1 SC back loop lagi lanjut dengan 1 DC front loop kemudian diakhiri dengan 2 SC back loop nah ini untuk 1 kali rumus pada round B3 kita ulangi lagi seperti di awal tadi 1 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop dan 2 SC back loop dan 2 SC back loop oke silakan diulangi sampai nanti selesai satu putaran ya hampir selesai untuk round B3 tinggal di stitch akhir saya ambil benang B3 nya dulu ya kita mau bikin SC back loop tapi tapi jangan diselesaikan tukar warna benangnya menjadi benang warna A lagi masukkan kita siap untuk melanjutkan ke round A4 di round A4 tidak memakai diagram lagi ya karena dari diagramnya itu memang sudah habis awali dengan 1 SC back loop 2 kali kemudian 1 DC front loop ya 1 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop nah ini adalah rumus untuk round A4 kita akan ulangi lagi seperti di awal tadi 2 SC back loop kemudian 1 DC front loop ingat mengaitnya dari bawah ya 1 DC front loop lalu 1 SC back loop 1 DC front loop kemudian 2 oh no 1 SC back loop 2 SC back loop ya sudah kelihatan ya motifnya seperti itu nah kita lanjutkan sampai ke bagian akhir di akhir roundnya nanti jangan lupa 1 DC front loop dulu baru kemudian 1 SC back loop 1 SC back loop stitch akhir ingat jangan diselesaikan kita akan ganti warna benangnya dengan warna B round B4 akan kita mulai round B4 ini mengulangi langkah seperti pada round B1 pertama kita buat dulu 3 SC back loop 3 SC back loop 3 kemudian 1 DC front loop teruskan lagi membuat 2 SC back loop 1 2 lanjut ulangi rumus yang di awal tadi 3 SC back loop kemudian 1 DC front loop 2 SC back loop nah selesai untuk round B4 mulai kelihatan ya motifnya lanjutkan lanjutkan sampai ke akhir round 1 DC front loop 2 SC back loop SC back loop yang terakhir jangan diselesaikan kita ganti benangnya nah ini lihat motifnya ya nah ganti benangnya kita akan kita akan memulai round A5 di round A5 kita hanya mengisi 1 SC back loop di setiap stitch 1 SC back loop di setiap stitch selesaikan hingga sampai 1 putarannya ini maksudnya kita membuat fondasi ya untuk tingkatan motif yang kedua stitch yang terakhir jangan diselesaikan kita ganti warnanya karena kita akan membuat round B5 di B5 sama kita membuat 1 SC back loop di setiap stitch selesaikan berkeliling ya stitch terakhir kita ganti warna benang oke masuk ke round A6 pengerjaan di round A6 masih sama dengan A5 dan B5 yaitu membuat 1 SC back loop di setiap stitch jadi setelah motif tingkat pertama ada 3 round menggunakan 1 SC back loop aja ya ini round untuk A6 sudah selesai kita ganti benang kita akan masuk ke round B6 di round B6 kita mengulangi rumus pada round B1 perhatikan lurus sekat B1 yang pertama kita ikutin itu aja supaya nanti motifnya motif tingkat kedua itu sama persis dengan motif tingkat yang pertama ya perhatikan lurusnya oke di posisi ini berarti kita harus membuat DC front loop artinya sebelum itu adalah SC back loop bingung ayo kita lihat lagi cara pembuatannya ya pertama round B6 ya 1 SC back loop dulu kemudian 1 DC front loop kemudian dilanjurkan dengan 4 SC back loop oke begini ya 1 kali rumus untuk B6 kita ulangi lagi 1 SC back loop 1 DC front loop kemudian 4 SC back loop oke silakan teman-teman lanjutkan lagi ya sampai nanti jadi berkeliling ya ingat diantara DC front loop ini akan timbul 5 SC back loop baru kemudian DC front loop ya ini kita sudah di akhir round B6 ganti warnanya dengan benang A kita masuk ke round A7 A7 kita mengulangi rumus pada A2 1 DC front loop dulu setelah 1 DC front loop kita buat 1 SC back loop 1 DC front loop kemudian 3 SC back loop nah ini ya jadi kayak ada sekat diantara yang biru itu ya kayak ada sekatnya lanjut 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop 3 SC back loop 3 oke lanjut lagi ulangi seperti tadi 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop kemudian 3 SC back loop oke seperti ini jadinya nanti ya silahkan diteruskan hingga round A7 ini selesai kita di akhir round A7 1 SC back loop terakhir jangan diselesaikan kita akan mengganti warna benangnya nah selesai untuk A7 nya ya masuk ke round B7 di round B7 kita mengulangi rumus pada round B3 awali dengan 1 SC back loop kemudian teruskan dengan 1 DC front loop teruskan 1 DC front loop lalu kita lanjutkan lagi 1 SC back loop 1 DC front loop kemudian 2 SC back loop 1 2 ini benang saya kebetulan habis ya selesai selesai untuk 1 rumus saya sambung dulu benangnya kita akan mengulangi lagi rumus yang seperti awal tadi ya 1 SC back loop dulu kemudian lanjut 1 DC front loop kemudian akan kita lanjutkan lagi dengan 1 SC back loop selanjutnya selanjutnya kita buat 1 DC front loop lalu disambung lagi dengan 2 SC back loop ulang-ulangi terus rumusnya seperti yang awal ya atau yang tertera di pola tulisnya supaya kamu tidak bingung oke silakan teman-teman selesaikan hingga selesai 1 putaran oke round B7 nya hampir selesai saya tinggal 1 DC front loop lagi kemudian 1 SC back loop terakhir tidak diselesaikan stitch nya ya karena kita akan mengganti warna benang lagi memasuki round A8 di round A8 kita mulai dengan 2 SC back loop kemudian 1 DC front loop 1 SC back loop diteruskan dengan 1 DC front loop dan 1 SC back loop ini adalah 1 kali rumus untuk round A8 tinggal kita ulangi lagi membuat seperti awal tadi 2 SC back loop setelah itu 1 DC front loop 1 SC back loop 1 DC front loop 1 SC back loop silakan teman-teman teruskan ulangi lagi rumus yang seperti tadi sehingga round A8 ini selesai ini bagian akhir dari round A8 saya tinggal 1 DC front loop yang terakhir ya oke untuk DC front loop nya seperti ini mengakhirinya lewat 2 loop dulu 2 loop terakhir jangan diselesaikan langsung kita tarik benangnya benang yang B nah untuk benang yang A nya kencangkan saja di belakang lalu kita buat round B8 dengan membuat seperti round B1 tadi ya kita ada sekatnya kayak gitu masuk ke arah motif supaya motifnya lebih terbentuk kita buat 3 SC back loop kemudian 1 DC front loop lanjut lagi buat 2 SC back loop nah ini adalah rumusnya kita ulangi lagi ya kita buat dulu 3 SC back loop kemudian 1 DC front loop dan 2 SC back loop 1 2 3 SC back loop kemudian 1 DC front loop 2 SC back loop nah di antara sekat antara DC front loop itu nanti akan ada 5 SC back loop kita teruskan ya sampai ke akhir round oke ini udah di akhir roundnya ya 1 DC front loop lagi kemudian 1 SC back loop yang ini 1 SC back loop jangan diselesaikan kita tukar dulu benangnya nah setelah round B8 ini benang B tidak saya pakai lagi teman-teman ya jadi hanya diteruskan dengan 1 SC back loop sebanyak 3 putaran 3 round SC back loop ini nanti saya buat sebagai list peci untuk mencukupi tinggi peci yang saya inginkan seperti pada foto pertama sebelum videonya ini tadi ya nah ini kita teruskan sampai 3 round sedangkan benang B nya boleh diputus dan diselipkan di bagian belakang peci nya ini 3 round SC back loop nya sudah saya buat dan ini akan selesai 1 SC back loop terakhir kemudian kita slip stitch di SC back loop pertama benang hijau nya dimulai tadi ya nah disini chain 1 atau boleh juga kita langsung putus benangnya kemudian kita selipkan dengan bantuan jarum sulam ke dalam peci nanti ya oke nah seperti ini saja boleh nanti tinggal kita selipkan ke bagian dalamnya dengan bantuan jarum sulam ini di ending videonya saya darurat sekali karena mau pergi mengajar ya tapi saya harus kejar waktu untuk iklan juga jadi akhirnya sambil berdiri membuat peci nya silahkan dirapikan teman-teman ya ini hasil akhirnya tingginya jadi 14 cm kalau teman-teman mau peci nya kurang dari itu silahkan dikurangi saja list nya tadi kalau justru tingginya masih kurang kamu buat round part A yang ditambah itu berarti ukurannya size nya bukan seukuran balita lagi kemudian untuk keliling kepala ini 48 cm jadinya oke kalau dipakai jadinya seperti ini itu saja dulu untuk tutorial peci mosaik motif 5 semoga bisa dimengerti dan kalau teman-teman berminat untuk mengikuti workshop online kursus berbayar di WA group silahkan hubungi saya di nomor WA yang sudah tertera pada video terima kasih sudah menonton sampai habis jazakumullah khairan katsira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati